Kemudian barang-barang saya diambil Ini ada yang tersisa disini Ini salah satunya dibuang kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Onokabeh Kabeh Ono Di video kali ini saya ingin memberikan informasi Informasinya apa? Seperti janji saya di video sebelumnya kemarin Saya akan bercerita banyak Atau tidak terlalu banyak Tentang si semok ini guys Ya, Yamaha NMAX tahun 2017 Yang biasa Buat kita motovlog Buat Sanmori Buat jalan-jalan Buat dipakai kerja Nah ini ceritanya Beberapa waktu yang lalu Hampir saja Ini Di gondol maling guys Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini Jangan skip guys Assalamualaikum guys Jadi di video kali ini Saya ingin memberitahu Untuk menggunakan kepada pengguna NMAX khususnya Bahwa Agar berhati-hati Ini NMAX saya Habis dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab Bunci tidak bisa dibuka Atau di matikan Kemudian Ini jok Ditarik dengan paksa Walaupun ini tidak terbuka Tapi sebelah sini Mengalami kerusakan Atau Patah pecah plastiknya Kemudian Kita lari ke arah bawah Nah Disini terdapat Kabel ini Ini kabel Apa ya? Alarm Cuman Dicabut Sebelum Dibawa Terus kemudian Ada lagi Ada kabel juga Di atas Ada kabel Itu ada kabel Ini Nah Ini 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 Kabelnya diputus Terus Tidak disambungkan Tetapi Tidak bisa berjalan Ini harus Minta ganti Seperangkat Kunci Berikut dengan Ininya Biar sama Dan juga Jok Ini sudah Patah Pada bagian bawah Buat teman-teman Yang Punya Motor Semok Ini Agar berhati-hati Dan Gunakan Kunci Ganda Untuk Memberikan Keamanan Pada Kendaraan Anda Kemarin Saya bertanya Ke dealer Untuk Satu Perangkat Kunci Ini Berikut dengan Ininya Yang original Harganya Kurang lebih 498.000 Sedang kita Pesankan Nanti kita Ganti Supaya Bisa Digunakan Untuk Motovlog Kembali Oke Sementara Mau saya Bersihkan Dulu Ini Karena Kotor Bersihkan Dulu Alhamdulillah Si Semok Gak Jadi Dibawa Orang Masih Seneng Sama Pemiliknya Terima Terima kasih Allah Amin Demikian Review singkat Buat Teman-teman Yang Punya Kendaraan Handmaid Atau Sise Semok Mudah-mudahan Membantu Untuk Berhati-hati Karena Menjadi Incaran Orang Tidak Bertanggung Jawab Sementara Itu Dulu Nanti Kalau Ada Perkembangan Lagi Kita Kabar-kabar Oke Dan Ini Adalah Video Saat Sesaat Setelah Terjadinya Pencurian Si Semok Ini Guys Kita Coba Olah TKP Sebentar Ya Kuncinya Ditaruh Disini Kunci Disini Tadi Ya Terus Kemudian Kita Jalan Coba Kamu Lihat Kiri Kanan Tidak 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 dibuang kesini kita dapat menemukan apa ya iya terus itu kunci yakit kunci kunci gembok Hai buka bahwa kunci gemboknya buang di sini bersambil ini untuk tinggal tinggi waktu apa-apa ada lagi enggak ya berdicek kiri-kanan pal itu orangnya buangnya baru-baru-baru ini masker maskerku ini juga dibuang di sini kita cek kita cek sekitar sini ya barang-barangnya buang hitung sawah nih Gu ini onter mantel terus topi barang di barang di jok joknya resep sih Pak mungkin gini Pak kan susah susah ngakali ini barangkali ada dicoba atau mungkin susah ngakali cari barang-baraga yang lain nemunin yang ngetenya ini buang wakil kayaknya enggak ada barang-baraga lainnya udah kita ambili semua oke guys segini dulu video tentang pencurian si semok ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan edukasi buat temen-temen yang punya motor agar lebih berhati-hati jangan lupa pasang kunci ganda dan kalau sudah selesai langsung masukkan garasi jangan dipajang di luar ingat pesan Bang Nabi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tapi juga karena ada kesempatan waspadalah waspadalah dan setelah kita saksikan video ini marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe like dan bagikan ke semuanya saja yowisyo tetap stay tune di Mas Freddy Channel Ono Kapeh Kapeh Ono terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih